Dan ini dia cara kerja fitur anti-begal yang disematkan pada helm. Begal dibuat gigi jari karena mesin motor yang dirampasnya tak bisa dinyalakan. Ya, pendalinya ada pada pemilik. Cukup menekan tombol saklar pada helm, sistem kelistrikan motor mati seketika. Tak hanya itu, saklar ini juga kirimkan sinyal frekuensi hingga sirine motor berbunyi. Praktis akan menarik perhatian orang di sekitar. Selain fitur keamanan, helm ini juga dilengkapi fitur safety riding atau keselamatan berkendara. Viper ini berguna saat turun hujan. Motor juga tidak akan dapat dinyalakan jika kaitan lali helm tak terpasang sempurna. Karya inovasi ini diciptakan dua siswa jurusan teknik kendaraan bermotor ringan atau SMKN 1 Purworejo, Jawa Tengah. Modalnya hanya dana praktikum sekolah senilai 1,5 juta rupiah. Karyanya ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu juga di helmnya terdapat perintah suara untuk mematkan kendaraan. Jadi kita bisa, tangan kita bisa lari. Maksudnya tangan kita itu tidak usah menggerakkan, bisa kelarinya. Bisa pakai suara, tinggal ngomong, tinggal atau tolong, atau apa itu kata penginya nanti, otomatis motornya akan lari. Kreativitas di bidang teknologi ini mampu jadi tantangan siswa siap hadapi dunia kerja. Harapan kami dengan dikenal bagian industri, nanti para siswa bisa dengan mudah untuk magang, maupun menjadi karyawan atau tenaga kerja di dunia industri. Karena ya memang kali ini siswa sangat-sangat penting sekali agar lebih mengerti kemajuan teknologi yang akan berhasil. Pihak sekolah memberi dukungan penuh untuk melindungi karya siswanya. Namun upaya patenkan hak cipta ini masih terbentur biaya. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.